Halo guys semuanya lain-lain guys dan disini gue masih main game dinasya origin conquest ya Nah di video kali ini gue mau ngasih lu tips and trick gue yang baru dalam menanjak ya dalam menanjak rank pvp guys ya jadi udah bye-bye itu Zouyu atau Meta Archer guys ya sekarang gue udah pakenya itu udah bukan pake itu tapi pake lusuh guys karena memang di update dan sekarang tuh sudah bisa pake lusuh ya guys kita langsung lihat aja di sini gua pake itu jiasu tanya emang ada beberapa Archer ya gue taruh ada dia ucan ada seperti ini ya dan ini berhasil menangnya kita langsung lihat aja dia masih pakai Meta Zouyu ya dia masih pakai Meta Zouyu gua pakenya metal lusuh sekarang guys ya metal lusuh coy kalau ada lusuh pake juga lusuhnya guys karena lusuh itu memang seperti di bawahnya sayang aja lusuh diambil memusuhnya diambil sama dia itu oke guys enggak masalah karena gue punya lusuh strategis lusuh guys ya nah ada strategis lusuh itu bagusnya apa dia pertama ngasih ngeheal dia juga ngasih imun untuk tekan musuh jadi untuk sustainable tuh bagus banget ya bagus banget tuh pada water domen segala macem ya aku diserang sama lusuhnya dia ya geli-geli tuh diserang sama Archer-Archer juga geli-geli karena memang lusuh ini tuh bagus banget nanti akan kita langsung gua spill aja strategis bagus lusuh guys ya sebagus apa ya karena itu baik si developernya ini juga bisa dapetin gratis cuman memang kalau dapet gratis cuman bintang tiga doang ya game beleto nah ini kan kalau di rank pvp kan otomatis dia jadi bintang 6 guys jadi mentok starnya ya ini sekarang gua sekarang udah rata-rata jarang banget pakai Meta Zouyu sih gua pakenya metanya Meta lusuh bukan pakai Archer juga ya tetap Archer juga sebagai damage dealer tapi lebih ke arah ya main sustainable sama nge-damage musuhnya tuh pakai buff ya kayak toxic low atau pakai poison kayak skillnya si dasho ini nih kayak gini-gini nah ini gua sampai abis nih masih begini-begini aja karena memang musuhnya ini punya Huanggai ya punya Huanggai sama Liu Bei jadi begini-begini aja cuman gua memang lebih sustainable tuh karena kan heal-heal terus dari si strategis lusuh gua sedangkan dia Meta Archer udah nggak ada Archer udah abis tuh ya udah kena dancing pick dan dancing pickman-nya si dasho dan disini itu rank pvp itu sistemnya kalau lu HP lebih banyak waktu abis lu menang guys oke kita langsung skip aja ya nah ada juga yang disini gua lawan Makarius ini gua lawan Zugulian guys ya gua lawan Zugulian Seven Star Wind ini kita lihat aja ini gua juga ini gua rada ada faktor luck juga ya gua menang hoki sebenernya cuman ya lusuh itu memang bagus ya lusuh itu memang bagus nih musuhnya dia tuh pakai Seven Star Wind ya kurang terus HP gua tapi di sini gua ada dasho ya ada dasho nah gua damage dealer pakai jasuh sama pakai si lusuh nih guys ya jadi memang kurang optimal tapi lumayan berasa tuh lihat musuhnya tuh kena kena toksikologi terus tuh kena ultimate lumayan berkurang-berkurang ya tuh ya si Sun Sanxiang ya tuh lihat si ini strategisnya dari Sun ya lumayan tuh ini gua heal-heal terus dari dasho sama sih wanggai ya bila kira mati lusuh gua nah ini jas tuh bagusnya dia punya yielding jadi dimati hidup lagi guys toksikologi lagi ya toksikologi lagi dasho gua terus berusaha sustain dan di heal-heal juga sama strategis lusuh gua ya tapi memang memang sugel yang bintang-bintangnya rada kampret lah ya memang rada kampret jadi tetap mati juga sih tetap mati healnya nganutup guys bisa buku-buku pula ya ini oke masih masih bertahan ya nah ini jasuh udah mulai tembus guys ya tapi ini masih ada healer kuanggai gua sama healer lusuh nih jadi di heal tuh nggak mati sedangkan dia punya tuh mati ya dia punya dongzuo mati liubei juga bentar lagi mati ini udah mau mati nanti dihilangin guys punya jasuh ya psikologi itu toksikologi nah akhirnya mati nah tinggal ini nih tinggalnya HP gua sama HP dia beda tipis ya cuman karena gua ada uang guys sama ada sih strategis lusuh akhirnya gua sustainable nih dapet HP-HP terus tuh ke heal-heal terus ya sedangkan dia gebugin gua tetap kena masih kena buff toksikologi nih ya kena buff poison tuh masih aman padahal ini zangliang gua juga mati guys ya lu bisa lihat zangliang gua buffer gula mati si jasuh juga mati lusuh udah mati semua dapet gula mati ya tuh ini gua rada bingung nih sebenernya ini gua HP 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 gua masih memang memang lebih menang sedikit tuh menang sedikit banget ya benang sedikit banget strategisnya Spring Breeze kita lihat guys Seven Star Windnya masih sukliannya berapa damagenya 123 123 123 143 miliar cedeng aja mau ngedun emang itu ya sedangkan dia masih cuman strik 180.000 tapi kita lihat Ultimate Spring Breeze nya healnya guys ya 123 121 miliar cedengnya jadi 121 miliar yang hilangnya dia cashnya tujuh kali cash juga tujuh kali 143 miliar tapi ke heal kita 121 miliar terlihat guys Spring Breeze ya jadi skill terakhirnya dia nih menciptakan worm wind area jadi kasih kayak semacam angin sepoi sepoi gitu ya di satu area itu ngeheal all eyes range-nya itu 5% grandem satu stock of damage immunity juga dikasih stock of damage immunity selama 24,5 detik 24,5 detik dikasih satu stock of damage immunity ya dan recover 10% HP ke all lice dan juga grandem satu stack of damage immunity jadi dia udah ngasih heal ke satu area dan juga dia ngasih ke semua lice yang masih hidup sebesar 10% grandem satu stock of damage immunity juga udah dikasih heal dikasih stock of immunity GG GG.com ya jadi gua sekarang rata-rata pakai metanya ya Meta Meta ini guys aku pakai metanya pakai dia terus udah hampir jarang pakai Zouyu ya nanti kucai aku pakenya dia terus guys nah ini kalau lawan tipikal Bruce damage kita lihat aja guys ya kita lihat aja tipikal yang lawannya yang burst damage ini kan nih ini Meta Archer nih guys ini bener-bener dia 123 Archer semua ya ada tiga Archer 12345 Archer guys kita lihat berarti memang bener-bener nih udah Zouyu udah babai ya Zouyu udah babai jadi kita mulailah grinding pelan-pelan naikin si lusuh ya nanti kita akan coba lihat apakah si lusuh itu ada di market bisa tukar ya atau di kalau Zouyu ini kan di summit market ya udah udah bentuk juga sih kebetulan jadi gue tinggal naikin lapis duanya aja berarti Zouyu udah nggak terlalu kepake guys ya strategis Zouyu itu udah nggak terlalu pake jauh lebih bagus lebih efektif strategis lusuh ya heal segala macemnya itu jauh lebih bagus nah ini gue juga ketolong ada dashow juga sih jadi heal dari si dashow juga heal dari si strategis gue juga si lusuh guys ya nah ini nih Archer masih banyak tapi ya percuma tuh tembak imun 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 heal terus juga darahnya kurang guys lihat darahnya kurang coy ini gue gedein lah kurang darah ya gila kan makanya bye bye metazowyu bye bye nah ini sekarang kita lihat ya apakah bisa di grinding guys apakah bisa di grinding ya bentar 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 nih gua tuh summit market ya katanya sih sistem tapi adanya Wang Wei Ying yang bau suwi jing sama sunyu ya mungkin ini nunggu update guys mungkin nunggu update ya gua tuh summit market nunggu update jadi sabar aja dan juga mungkin sekalian aja langsung kita bahas strategis baru yang dapat dari sign in ya yang dapat dari si sign in ada si jiasu soulstone guys ya jiasu soulstone kita lihat aja langsung nanti kita akan bisa dapet ini juga gratis ya dapat gratis tenang aja dia punya disini tuh light dia ngebuff light ke flurry text speed ya text speed light ke flurry skillnya dia tuh ada Thunder magic ya bisa ngasih musuh Thunder cage summon lightning selama 5 detik damage per second ya ngereduce movement speed 100% ya anjir movement speed 100% intinya berarti musuhnya nggak bisa gerak ya makanya dibilang Thunder cage dikandangin inflict shock juga selama 5 detik oke nah disini udah ada nih yang gua shock nanti defendnya juga kurang 30 ya tom tuh disini juga hit thunder spell receive extra damage nah skill 3 booster naikin attack speed of lies jadi jadi di area ya 60 60% selama 8 detik sama ultimatenya dia kursus enemy unit within range jadi satu area juga kursus musuh radius jadi ngebuff ya ngurangin text speed 40% defense 40% sama nge deal 500 extra spell damage per second jadi ngurangin ngebuff sama damage per second ya hitting target effect by ice with spotter spell freeze target kita langsung lihat aja di sini ada bintang satunya toxic solarnya nih minus minus 8 detik ya nah ini minus 8 detik cooldownnya lumayan dari 20 jadi 12 ya harusnya ya stick lumayan di kursus mana recovery bintang tiganya booster effect last row on the battle ya ke boost efek ya berarti yang ke boost efeknya dari mana nih kita lihat booster oh ini nih booster ya berarti ini sampai battle-nya habis ini kan cuma 8 detik ini sampai battle-nya habis toxic color effect can be stuck bisa di stuck guys bintang 4 ya Thunder Thunder cage durationnya plus 7 kukil disini jadi 5 tambah 7 12 detik musuh bisa gerak yang terakhir preparation uses using toxic scholar for the first time kagak kos mana bagus kah bagus ini bakal mirip-mirip sama lusu dan bisa digrinding sama free player ya ini kita lihat ini cuma dari sign in nah ini bisa dapet dari alliance nih guys oh alliance tuh yang lu itu ya lu nyumbang-nyumbang terus nanti dapet nanti juga bisa dari summit nah kemungkinan nanti mungkin nanti pokoknya hero-hero yang seperti itu harusnya nanti ada keluar di summit guys ya cuman ini memang gua rada bingung nih yang si juga gratis dari sign in tapi belum keluar guys disini padahal dibilang summit market tapi belum keluar ya mungkin kita tunggu aja nih mungkin nungguts nungguts efek nungguts siat nungguts siat ini mungkin nanti akan keluar jadi sabar aja tunggu update-an aja enjoy terus main gamenya guys ya mungkin sekitar dulu aja lagi saya video kali ini semoga bermanfaat untuk orang jangan lupa buat subscribe sama komen nyalain juga lonceng notifikasi supaya lu orang ketinggalan nih informasi sebentar game ini khusus dari gua guys oke guys thank you for watching angel view way